Alhamdulillah Surah hujan tinggi mengakibatkan longsor di Desa Bedeng, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Akses jalan yang sempit menyulitkan petugas gabungan untuk melakukan pencarian. Sehingga petugas dan warga sekitar harus menggali tanah secara manual. Akibat longsor ini, satu orang meninggal dunia, sementara dua lainnya hilang. Beruntung warga berhasil menyelamatkan satu orang yang mengalami luka. Saat ini korban meninggal telah dimakamkan di TPU Desa Sukopangkat, sementara warga yang mengungsi menunggu bantuan dari pihak terkait. Dari Kabupaten Kerinci, Jambi, Kapior Gandhi, Ainews melaporkan. Menjuk rasa mahasiswa yang protes kenaikan BBM di depan kantor DPRD Provinsi Lampung, ricu. Seorang pemuda di Madiun, Jawa Timur ditangkap karena diduga mengetahui aktivitas biorka. Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Dudung Abdurrahman maafkan efendi simbolon atas ucapan TNI Grombola. Halo, selamat suara pemirsa. Demikian tadi berita pilihan Ainewsore. Bersama saya, Syafa Atisuryo. Dan saya Davi Pratama, pemirsa Atsiun Jukrasa, mahasiswa di depan kantor DPRD Provinsi Lampung, ricu. Mahasiswa yang berasal dari berbagai universitas di Lampung, merusak barikade kawat berduri di depan gedung DPRD Provinsi Lampung. Masa yang tiba di kantor DPRD, sekitar jam 12 siang, tidak diizinkan masuk ke halaman kantor DPRD. Masa yang terdiri dari mahasiswa dari berbagai universitas di Lampung, merusak barikade kawat berduri di pintu gerbang DPRD Provinsi Lampung. Meski berhasil membongkar kawat berduri, namun mahasiswa masih tertahan aparat kepolisian yang berjaga di pintu gerbang. Aksi Unjukrasa ini merupakan bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Menurut warga, kenaikan BBM berdampak terhadap kenaikan harga pangan. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, INews melaporkan. Pemirsa, selain di Lampung, aksi Unjukrasa juga berlangsung di Jakarta dan kita akan langsung menuju ke kawasan Patung Kuda untuk melihat kondisi terkini dari Unjukrasa di sana bersama rekan kami, Lisa Oktaviani. Selamat sore. Lisa, hingga sore hari ini, apakah masa masih melakukan Unjukrasa? Selamat siang, Shafa dan juga Davi. Hari ini, masa dari Aliansi Bandar Sekotipasi Seluruh Indonesia kembali menggelar aksi demo. Tentunya untuk menuntut harga terhadap kenaikan BBM yang dinaikkan oleh pemerintah berapa waktu lalu. Dan demonstrasi kali ini merupakan kelanjutan dari aksi BEM. SI bekan lalu mereka kembali menggelar demo lantaran tutupan agar harga BBM diturunkan dan terpunuhi. Masa tiba di kawasan Patung Kuda sekitar pada pukul 13.15.1 di Syabarat dengan mengenakan jas alamat remasing-masing dan juga membawa atribut seperti bendera dan juga poster. Hingga spanduk yang bertuliskan protes kehadap para pemerintah. Dan sementara itu, Shafa dan juga Davi, pihak kepolisian juga telah menyiapkan sejumlah pengamanan di area Patung Kuda dan di Jalan Merdeka Barat. Beberapa diantaranya mengkuti separator, kawat berduri, hingga water barrier yaitu tembok raksasa. Dan entahnya itu ada tiga tuntutan yang disuarakan dalam aksi demonstrasi BEM. SI pada hari ini. Yang pertama yaitu menuntut dan mendesak pemerintah untuk mencapur keputusan terkait BBM. Dan kedua, menuntut dan mendesak pemerintah menunda proyek strategis nasional yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat dan juga mengalihkan anggaran ke subsidi BBM. Dan yang ketiga, menuntut dan mendesak pemerintah untuk menerapkan regulasi pemakaian BBM bersubsidi secara tegas. Dan sementara itu pihak Polda Metro Jaya juga telah menerjunkan sebanyak 6.124 personel untuk mengamankan aksi demo terkait penolakan kenaikan BBM pada hari ini di sejumlah titik di Jakarta hingga ke Bekasi juga. Davi dan juga Syafa. Ya, terima kasih Lisa Oktaviani dari kawasan Patungkuda, Jakarta. Pemirsa sementara itu puluhan pelajar ditangkap buntut bentrok saat sidang sengketa lahan di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Mereka ditangkap karena ricuh saat unjuk rasa. Ujuk rasa sidang sengketa lahan di depan pengadilan negeri Makale, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan berlangsung ricuh. Masa dan polisi terlibat bentrok, polisi melemparkan gas air mata ke arah pendemo. Namun pendemo tetap melanjutkan aksinya. Bentrokan ini kembali terjadi usai masa mengetahui hasil sidang sengketa lahan lapangan gembira Torut dimenangkan ahli waris Haji Ali. Sementara gugatan Pemprov Sulawesi ditolak PN Makale. Puluhan masa yang sebagian besar merupakan pelajar bertahan hingga malam hari. Mereka memintarkannya yang ditangkap polisi dibebaskan. Sebenarnya yang ditangkap itu adalah teman-teman masih siswa dari SMA 2 dan dari video-video yang kami lihat di media sudah banyak tindakan dari aparat yang tidak seharusnya. Jadi kami akan menunggu adik-adik kami di sini untuk kami pulang bersama-sama dan kemungkinan kami akan menanyakan beberapa hal keadik-adik kami karena dari video-video yang beredar di Facebook. Polisi kemudian menangkap 40 pelajar yang terlibat bentrok dalam aksi ini. Kini penjagaan di sekitar PN Makale di Perketa. Dari Tanator Raja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, INews melaporkan. Pemirsa kecelakaan beruntun melibatkan mobil dinas kepolisian terjadi di Karawang, Jawa Barat. Seorang pengendara motor dilaporkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Kecelakaan terjadi di Jalan Gintung Kerta, Kelari, Karawang, Kamisiang. Kecelakaan melibatkan sejumlah kendaraan di antaranya mobil pick-up, dua sepeda motor, dan satu mobil dinas kepolisian. Peristiwa diduga berawal saat mobil pick-up berusaha mendahului mobil dinas kepolisian yang sedang berpatroli. Bukannya mengerem, pengendara pick-up justru salah menginjak pedal gas hingga menabrak dua sepeda motor yang berada di belakang mobil patroli. Seorang pengendara motor dilaporkan meninggal dunia akibat kejadian ini. Sementara dua lainnya mengalami luka ringan. Pemirsa polisi terus, menyelidiki identitas dan sepak terjang peretas biorka. Akibatnya seorang pemuda di Cirebon dituduh sebagai biorka. Sementara di Madiun, seorang pemuda diamankan karena diduga mengetahui aktivitas biorka. Di Cirebon, Jawa Barat, seorang remaja bernama Said Fikri Yamsyah disebut-sebut sebagai identitas asli biorka. Hacker yang baru-baru ini membobol berbagai situs milik pemerintah. Bukan tanpa sebab, Said Fikri Yamsyah dituduh sebagai biorka oleh akun Instagram at faultcyber underscore V2. Namun Said membantah keras tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa ia bukan seorang hacker. Jadi intinya buat kalian semua yang nuduh saya tentang biorka itu, saya intinya bukan biorka. Karena saya sendiri aktivitasnya itu ngedit, bukan tentang hacker-hackeran. Dan saya nggak pernah tuh yang namanya bisa nge-hack. Sudah, terima kasih. Tak hanya di Cirebon, anggota Polres Madiun dan tim Cyber Mabespori juga mengamankan seorang pemuda yang diduga hacker. Ia diamankan ke Polsek Dagangan Kabupaten Madiun dan menjalani pemeriksaan intensif oleh tim Cyber Mabespori. MAH diperiksa karena diduga mengetahui informasi tentang pertasan data dan berprofesi sebagai hacker. Tim khusus bentukan pemerintah hingga kini masih mendalami keterlibatan orang-orang yang diduga mengetahui identitas dan aktivitas peretasan yang dilakukan oleh biorka. Tim Liputan Ainews melaporkan. Pasca penangkapan MAH yang diduga merupakan hacker dengan nama biorka oleh tim Cyber Mabespori suasana rumah di Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun Sepi. Sementara orang tuanya mengaku kaget dan berharap anaknya segera pulang. Di Pitu itu ya? Itu sudah berapa lama? Dua tahun. Selama ini Mas Agung pernah keluar kota? Kerja di mana? Tidak. Selalu langsung di rumah ini ada ya? Sudah kemana-mana. Sekali masuk kerja di situ. Di rumah ada perangkat komputer atau internet? Ya cuma guna HP. Makan seharusnya repot. Tempat pulang, perusahaannya tempat selesai, kelar. Bisa ngumpul keluarga. Dan pemirsa kita akan langsung menuju ke rumah pria yang diduga hacker biorka sudah adarkan kami Arief Wahyu Effendi di lokasi. Selamat sore. Arief bagaimana situasi saat ini di sana? Apakah pemuda tersebut masih diperiksa? Ya selamat sore. Dapat kami informasikan bahwa memang kondisi rumah orang tua MAH di Desa Bajar Kanekwon, Kecamatan Dagangan, Kecamatan Madu, Jawa Timur sore ini relatif seti. Jika siang tadi keluarga MAH masih bersedia menemui awal media namun sore ini tadi upaya kami untuk menemui dan berdialog sudah nampaknya tidak berkenan lagi untuk berdialog lebih banyak. Mungkin keluarga kaget atas apa yang terjadi tadi malam yaitu pasca diamatkannya MAH oleh Timur Mabes Polri sekitar pukul 18.30. Keluarga sendiri mengaku tidak mengetahui apa yang menjadi dasar dari Timur Mabes Polri mengamankan MAH. Informasi dari orang tua MAH Prihatin dan Jumanto ada empat anggota keputusan dari Mabes Polri yang datang ke rumah mereka kemudian menginformasikan bahwa anak mereka MAH akan dimintai keterangan di protek dagangan. Ternyata hingga hari ini MAH belum dipulangkan. Keluarga MAH ini mengetahui juga anak mereka menjadi terduga bagian dari seker biorka dari sejumlah awak media yang tadi siang mengkonsumsi ke rumah mereka di Dusun, Mawatari, Desa Bajosari, Kulon Kekamatan Dagangan, Madiun, Jawa Timur. David. Arief, di mata warga dan keluarga bagaimana profil pemuda yang ditangkap karena diduga sebagai biorka ini? Ya, Safa. Seperti yang kami sampaikan tadi orang tua, hasil dialog kami dengan orang tua dan warga sekitar MAH ini terkenal sebagai pemuda yang pendiam dan baik hati. Kesehariannya adalah bekerja di tempat penjualan minuman es di jalan raya Desa Bajosari, Kekamatan Dagangan. Tempat penjualan es itu bukan dari MAH tetapi dia bekerja di milik penjualan es milik orang lain. Sehari-hari, seperti didotorkan orang tuanya tidak pernah merokok dan berusaha juga ada masalah tidak pernah menyampaikan ke orang tua karena khawatir akan menjadi beban dikenan orang tua. Namun sejauh ini orang tua MAH prihatin maupun jumantau tetap meyakini bahwa MAH tidak terlibat dengan kegiatan hacker di Yurka. Hal itu benar bahwa minimnya peralatan yang dimiliki oleh anak mereka MAH yang berada di kamar. Demikian, Safa. Baik, terima kasih. Arief Wahyu Effendi langsung dari Madiun, Jawa Timur. Pemirsa di tengah kabar penangkapan pemuda di Duka Yurka sang hacker justru kembali muncul di Jagatmaya. Dalam unggahannya Yurka menyebut penangkapan itu sebagai kesalahan. Yurka bahkan menertawakan klaim pemerintah yang menyatakan telah mengetahui identitasnya. Gambaran pelatunya sudah teridentifikasi dengan baik oleh Bin dan Polri tetapi belum bisa diumumkan. Menko Polhuka Mahfud Eundi mengklaim bahwa Bin dan Polri sudah mengidentifikasi sosok peretas yang mengatasnamakan dirinya Biyurka. Pernyataan itu disampaikan sehari setelah pemerintah membentuk tim khusus untuk menghadapi serangan Biyurka yang membocorkan dokumen milik pemerintah hingga data pribadi pejabat negara. Upaya perburuan Biyurka oleh pemerintah Indonesia mendapat respon dari sang hacker. Dengan menyertakan tangkapan layar judul sebuah media nasional Biyurka menertawakan klaim pemerintah yang menyatakan telah mengantongi identitasnya. Klaim pemerintah disebutnya sebagai omong kosong. Lebih lanjut dalam unggahannya di situs Bridge Biyurka juga mengolok-olok penangkapan pemuda di Madiun yang diduga dirinya. Dalam unggahan lainnya Biyurka mengaku mendapat informasi tentang status Johnny G. Platte yang akan dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Biyurka mengklaim informasi itu ia peroleh dari teman yang bekerja di istana. Di akhir unggahannya Biyurka berkomentar soal Jokowi yang membentuk tim khusus untuk memburunya. Biyurka mengatakan semoga beruntung dan mempersilahkan pemerintah untuk menghubunginya jika butuh bantuan menyelesaikan masalah ini. Sebelumnya dalam konferensi persnya Menko Polhukam Mahfud Nd mengklaim data yang dibocorkan Biyurka bukan data rahasia. Mahfud bahkan menyebut Biyurka tidak sungguhan punya keahlian bertah data. Ini enggak ada ini cuma data-data umum yang sifatnya sebenarnya perihal surat ini perihal surat itu isinya sampai detik ini belum ada yang dibobol. Motifnya ternyata juga gado-gado ada yang motif politik motif ekonomi motif jual beli gitu dan sebagainya sehingga juga ya motif-motif kayak gitu itu sebenarnya tidak ada yang terlalu membahayakan bahkan kalau dari hasil kesimpulan tadi apa yang disebut Biyurka ini sebenarnya tidak punya keahlian atau kemampuan membobol yang sulit-sulit. Untuk itu Mahfud meminta masyarakat tetap tenang menghadapi isu kebocoran data oleh Pertas Biyurka Menko Pohukam juga menyatakan pemerintah telah mengambil sejumlah langkah untuk menangkal serangan siber diantaranya membentuk satgas dan mendorong pengesahan undang-undang perlindungan data pribadi. Seorang bocah sekolah dasar menjadi korban pelecehan seksual di Tanggrang Selatan Provinsi Banten. Informasinya usai jeda tetaplah bersama kami. selamat menikmati selamat menikmati